Hai everyone, welcome back to my channel, this is Gracia here Kali ini aku mau share sama kalian gimana caranya bikin this Hermione Granger inspired makeup tutorial So, kalo kalian penasaran, keep on watching ya Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe to my channel Oke, pertama-tama pastikan kalo kondisi wajah kalian tuh bersih Disini aku udah cuci muka dan sekarang aku mau freshen up dengan menggunakan toner Oke, sekarang aku mau prep my face dengan menggunakan original priming water dari Studio Tropic Oke, karena Hermione ini punya kulit yang super bagus, jadi skincare itu adalah salah satu kunci penting dalam look ini Karena itu, aku akan aplikasikan moisturizer terlebih dahulu sebelum aku mengaplikasikan makeup Kalo sudah siap, aplikasikan face primer di seluruh wajah kalian Disini aku pake Benefit Poreless Primer Disini aku pake Benefit Poreless Primer Disini aku pake Benefit Poreless Primer Dari Hourglass Next, aku akan conceal any floss yang ada di muka aku Entah itu kantong mata, kemerahan, bekas jerawat dengan menggunakan concealer dari Maybelline Oke, lalu aku akan sculpt muka aku dengan menggunakan Anastasia Beverly Hills Contour Kit Lalu aku akan blend dengan menggunakan sponge yang udah dibasahin Untuk membasahinnya, kalian bisa menggunakan Arbiasa, tapi disini aku prefer pake facial spray Lalu berikutnya aku akan highlight bagian wajah yang pengen aku tonjolin Kenapa aku lakukannya terpisah, supaya blendingnya itu gak kecampur, jadi gak keliatan madi Oke, sesudah itu aku bakal tambahin cream blush di wajah aku Kenapa pakenya sebelum pake bedak, karena biar hasilnya nanti jadi kayak blushing naturally gitu Oke, sekarang aku mau cover everything dengan menggunakan NYX Total Drop Foundation Aku pilih foundation ini, karena dia punya coverage yang paling ringan, tapi buildable Buff everything dengan menggunakan buffing brush Sampai hasilnya itu bener-bener skin like, natural banget hasilnya Oke, moving on to the eyes Aku sekarang mau fill in brow aku, supaya tebel kayak punya Hermione Lalu sesudah itu, aku aplikasikan eye primer berwarna putih Supaya mata terlihat jadi lebih cerah Karena Hermione punya tampilan yang sangat natural Well, she is a student So, aku hanya akan menggunakan warna basic untuk eye look kali ini Disini aku hanya akan menggunakan dua warna Yang pertama cream eyeshadow ini Supaya terlihat natural dan cerah Lalu aku akan menggunakan light top color sebagai contour Supaya mataku kelihatan lebih below Karena obviously mata Hermione itu lebih below dari mata aku Oke, you know the drill Sekarang waktunya untuk jepit bulu mata kita Lalu sesudah itu gunakan mascara favorit kalian Disini aku pertama-tama akan menggunakan lengthening mascara dari Maybelline Jangan lupa bagian bawah juga Lalu, whatever left dari mascara ini Aku akan tambahkan di eyebrow aku Supaya lebih divine dan lebih tebel Karena Hermione ini punya bulu mata yang lebih bervolume dari aku Jadi disini aku menggunakan mascara kedua Masih dari Maybelline juga Volumizing mascara Lalu, aku mau tambahkan sedikit highlighter Di bagian tertinggi di pipi aku Dan juga di bagian dalam mata Supaya terlihat lebih cerah Lalu, supaya idungnya kelihatan lebih mancung Aku tambahkan lagi Juga di bagian idung Oke, once finished Mari kita buff seluruh muka kita Dengan menggunakan Maybelline Fit Me Powder Pakainya jangan cukup kebel Karena kita hanya memberikan very very light coverage Supaya hasilnya jadi lebih smooth Oke, sekarang aku mau menambahkan sedikit blush di muka aku Karena aku merasa masih bisa menambahkan sedikit blush di wajah Disini aku menggunakan Amina Ciclid Blush Yang shadenya Cotton Candy Oke, finish the look dengan menggunakan Deep Color kesukaan kalian Dan disini aku lagi obsessed dengan Maybelline Candy Wow Lip Color Balm Disini aku pakai yang shadenya Mixed Berry Oke, we are done! Gimana? Kalian suka dengan hasilnya? Kalau kalian recreate, jangan lupa kalian tag aku di Instagram ya Until next time Bye! Sampai jumpa! Sampai jumpa!